Sindo, Association of Information Systems Indonesia, Indonesian Chapter. Pada siang hari ini kita akan menghadirkan seorang wira usaha kebanggaan kita, yaitu Mbak Nilam Sarisahadiwa. Namun sebelum kita menuju ke inti acara, acara ini akan dibuka oleh Ketua Panitia The Organizing Committee, yaitu Bapak Dr. Wahyudi Agustiono. Kepada Pak Yudi, saya persilahkan untuk membuka acara ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dimonitor ya, suara saya? Mancek sound? Oke, baik. Oke, saya akan sedikit sharing ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang, selamat sore untuk yang di Indonesia Timur. Kemudian, selamat siang juga. Yang terhormat Ibu Caroline Chan, yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Beliau menyempatkan diri mengikuti Zoom ini dari Singapura. Baik, ini adalah kick off meeting. Program kami, kami namakan Digital Transformation Zoominar Series untuk SMA. Sekedar sharing saja, nanti akan lebih detail. Jadi, program ini disponsori oleh di Australia Indonesia Center. Seperti tadi ada video webinar ya, video perkenalan yang Bapak-Ibu sudah sampaikan. Jadi, kami sampaikannya. Apa itu Australia Indonesia Center? Nanti bisa dicek di website ini. Saya ingin menjelaskan kenapa program ini sampai ada di hadapan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ini adalah dulu diawali dari projek kami namanya Cyber UMKM. Bisa dicek juga di laman ini ya, cyber-umkm.id. Jadi, ini pertujuan untuk memberikan kemampuan, pemahaman dan skill untuk MSME atau UMKM di Indonesia tentang cyber skills. Nah, ini kerjasama dengan Kemenkop, BSSN, dan didukung dengan beberapa mentor yang berasal dari buahnya perguruan tinggi, Bapak-Ibu. Nah, kegiatan kami pada saat itu enam kali webinar yang berisi tentang keamanan cyber, bisnis digital, dan sebagainya. Nah, berangkat dari sini, kegiatan ini diikuti kurang lebih 127 MKM. Dan bulan kemarin baru kami tutup yang lolos cuma 77 orang ya, dari 14 provinsi kurang lebih ya. Jadi, ini profil yang kemarin ya, ada 60 persen adalah wanita ternyata ya. Makanya hari ini akan dibantu oleh para challenge angels ya, ibu-ibu sekalian ya, yang luar biasa hebatnya ya. Dan dari berbagai macam bidang atau sektor industri ya. Nah, dari sini kami melihat ini kalau saya tidak dilanjutkan, sehingga kami membuat program lanjutan namanya follow-up program yang nanti terdiri dari sembilan seminar series akan kami rencanakan dan plus satu mentoring ya. Jadi, kalau dilihat ini kira-kira agendanya. Jadi, kita ingin pertama hari ini go digital, minggu kedua kita akan go export, kemudian berikutnya lagi akan kita akan membahas tentang satu yang jarang di webinar di Indonesia, yaitu rantai pasok, manajemen pasok ya, ada desain produk, ada digital marketing, dan lain-lain. Dan ada juga nanti pengelolaan haki ya. Dan terakhir kita ingin nanti dari kegiatan ini, terutama di ekspor ini ya, ini hari ini ya, kita akan menyelesaikan ini. Kemudian hari yang minggu kedua, sorry, webinar kedua, zoomer kedua itu akan kami lakukan besok Sabtu ya. Jadi, ini setiap minggu ada ya, ini kayak stripping sinetron ya, yang lagi ngerti yang sekarang apa? Ikatan cinta ya, kita seperti itu stripping ya, hampir setiap minggu kita akan ada. Kita hanya break pada saat bulan untuk Idul Fitri, dua minggu ya. Nah, minggu kedua ini kita akan bersama Ibu Regina, beliau salah satu owner Nancy Craft, yang nanti akan berbagi bagaimana kiat menembus pasar ekspor ya. Nah, beliau sudah berpengalaman ekspor di 40 negara, nanti kita akan coba arahkan peluang ekspor di pasar Australia. Ya, nanti akan ada kesempatan buat teman-teman UMKM yang usahanya sekarang sudah ada dan pengen dikurasi atau pengen di mentoring untuk lebih siap ya. Nanti akan kami buka pendaftaran, soalnya nanti akan launching pada minggu kedua bagaimana dan caranya untuk ikut kurasi ini. Nah, di akhir nanti kita akan mentoring, kita sedang mengundang dari PIA Indonesian Trade Promotion Center di Sydney, nanti akan memberikan kita langsung guidance bagaimana bisa masuk pasar Australia sehingga kita nanti bisa bersaing kira-kira begitu ya. Nah, tentunya nanti akan banyak diskusi di sini ya. Nah, berikutnya kita akan kedatangan juga dari Presiden Direktur PT POS Indonesia juga yang akan membagikan kiat pada kita tentang rantai pasok. Ini salah satu yang menjadi tantangan di bidang digital ya. Sebenarnya bagus apapun produk kita, kalau tidak sampai ke customer juga percuma juga. Nah, ini adalah salah satu bagaimana rantai pasok beliau akan menjelaskan. Ini langsung dari Presiden Direktur PT POS Indonesia. Nanti akan ada juga dari Haki, dari Ambadar, nanti akan kita update. Ada juga yang sedang menunggu waktunya dari Pak Indra Uno, salah satu pembina, pendiri OKOC ya. Pak Indra Uno ini adalah kakak dari calon WAPRES dulu, Sandiaga Uno, dan juga sekarang Menteri Kreatif ya. Ini akan kita hadirkan di pertemuan keempat ya. Kita sedang menunggu waktunya. Semoga tidak ada halangan, nanti akan kita ketemukan dengan Bapak-Ibu sekalian. Ini satu kesempatan yang luar biasa, nanti akan kita belajar bersama-sama. Jadi, tetap bergabung di program kami, nanti juga ada giveaway, semoga Bapak-Ibu beruntung. Itu mungkin dari saya, Bapak-Ibu nanti akan saya update setelah ini. Terima kasih, saya kembali lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siap. Terima kasih Pak Yudi, karena waktu sudah 13.12. Kita untuk mempersingkat, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu penyampaian sepatah dua patah kata dari Prof. Caroline. Please, Prof. Caroline, I would like to ask you to give probably a 10-minute speech. Hello, Ibu Caroline. Hello. Hello, Ibu Caroline. Mohon baik, kita menunggu sebentar konsumsi dari Ibu Caroline. Mungkin ada... Oke, sekarang sudah bisa dengar. Terima kasih, Ibu. Bisa mendengar saya? Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pak Yudi, Ibu Mardiana, dan juga tim yang who helped us to have this event, ya. Saya Caroline Chen, saya sudah sekarang ada di Singapur, baru saja pindah ke sini bulan Januari. Sebelumnya saya di Melbourne, di Australia, sudah 30 tahun. Saya senang sekali mendapat kesempatan ini, hari ini, untuk bisa berpartisipasi di kelanjutan dari program Cyber UMKM. Cyber UMKM, program yang kita running tahun lalu, sangat sukses sekali dengan 77 graduates dari small business, mengikuti the program, dan juga lulus programnya. Jadi, saya sangat senang sekali dapat kesempatan ini untuk berbicara. Dan untuk Pak Yudi, dan teman-teman yang semua grup dari Mentor, mereka sangat bersemangat sekali untuk melanjutkan program untuk UMKM. Dan saya senang sekali melihat banyak orang-orang yang muda seperti Pak Yudi, akademisi, dan juga untuk orang seperti Ibu Mardiana dan Ibu Nilam, yang mau membagikan knowledge and skills, kemampuannya untuk membantu UMKM di Indonesia. Saya melihat ada topik yang sudah di-develop dari tim, dan topiknya sangat-sangat bagus sekali. Dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak berpikir, aduh banyak sekali yang kita harus belajar ya, sebagai UMKM, dan mungkin overwhelm ya, aduh kok banyak sekali gitu. Jadi, saran saya tidak apa-apa, harus sabar ya, kita belajar. Kalau kita belajar terus, kita akan jadi lebih baik ya. Jadi, jangan takut belajar. Seperti dikata Pak Yudi, you know, ada banyak sekali kesempatan di mana kita, Indonesia ya, terutama yang UMKM-nya bisa berperan, atau bisa berkembang untuk meraih pasar internasional ya. Nanti yang seminar yang akan datang, juga ada Ibu, kalau tidak salah Ibu Ayu dari Sydney, yang akan membantu kita juga memberikan panduan atau guide Oke, sudah ya. Jadi, bagaimana kita bisa memposisikan bisnis kita dan bersaing di internasional ya. Jadi, juga bagaimana kita bisa berbisnis yang baik, supaya kita bisa masuk ke internasional market ya. Jadi, kalau saya melihat misalnya di sini, di Singapura, saya melihat juga Singapura sangat dekat sekali dengan Indonesia ya. Tapi kadang-kadang mencari barang Indonesia juga susah. Ada yang saya tidak mengerti kenapa gitu. Mungkin padahal cuma kalau dari Indonesia cuma satu jam. Kemarin saya share dengan Pak Yudi, saya ingin teh botol. Saya mau beli teh botol, satu liter di Lasada, itu harganya 20 dolar. Ini pasti salah ini. Nah, kita tidak bisa bikin kesalahan seperti itu ya. Jadi, itu adalah hal-hal kecil yang kita bisa belajar. Kemudian kita harus lebih teliti ya. Kalau kita mau berkembang dan di internasional market ya. Kita bisa bersaing, jangan jauh-jauh bersaing dengan, bersaing saja dengan yang tetangga kita, Malaysia misalnya ya. Malaysia ada banyak sekali makanan, minuman, semua di Singapura ya. Karena Singapura adalah market yang sangat baik untuk makanan dan minuman dan barang-barang lainnya. Karena Singapura masih belum bisa memproduksi sendiri. Jadi, semua makanan, minuman di Singapura adalah ekspor. Oh, import ya. Kita import semua di sini, di Singapura. Jadi, ada banyak sekali pasarnya dan mereka bisa punya kekuatan ekonomi untuk membeli. Jadi, kita mesti menggunakan itu ya. Jadi, saya cuma ingin mengatakan kalau belajar dari yang lain, ada banyak sekali UMKM kita yang sudah sukses, yang sudah bisa ekspor ke banyak mancanegara juga. Belajar dari mereka. Dan ini hari ini kita belajar dari Ibu Nilam. Nanti kita belajar dari Ibu Regina. Dan kita masih ada banyak ibu-ibu lagi, dan juga bapak-bapak ya, yang sudah sukses. Jadi, coba kita belajar dengan mereka, supaya kita bisa memajukan usaha kita. Jadi, itu adalah pesan saya. Dan sekali lagi, selamat belajar, dan terima kasih banyak sekali untuk Pak Yudi, Ibu Mardiana, kemudian Ibu Nilam, dan semua rekan-rekan di sana yang memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu UMKM di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Caroline. Terus sambutan yang luar biasa yang membakar semangat kita untuk terus maju dan bersaing di dunia global. Terima kasih banyak, Prof. Caroline. Terima kasih. Terima kasih. Dan kemudian ada produk terbaru dari beliau, yaitu Zuzu Skincare. Nanti kita akan belajar bagaimana ini Mbak Nilam Sari memulai bisnisnya, kemudian membesarkannya dan mengglobalkannya. Baik, saya undang Mbak Nilam Sari. Silahkan, Mbak, jika sudah ada di ruang ini. Baik, kita tunggu sebentar. Saya beberapa kali mengikuti YouTube dari Mbak Nilam Sari ini, karena Mbak Nilam Sari banyak diundang sebagai pembicara di beberapa acara. Dan saya selalu kagum dengan beliau ini, karena memulai bisnisnya pada usia 19 tahun. Luar biasa sekali. Seorang, waktu itu pasti gadis muda gitu ya. Mbak Nilam Sari sudah ada di antara kita. Silahkan, Mbak Nilam, untuk memulai materi kita hari ini. Tadi nggak bisa unmute, karena harus jadi usia. Nggak bisa tadi dianggap. Oke, silahkan Mbak Nilam. Iya, halo, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Nggak, sebenarnya sehat. Nah, datang. Yes. Baik, silahkan langsung aja Mbak Nilam. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Nilam Sari. Saya Outer dan Founder dari Kedatur Kibabarapi, juga dari Fisu Beauty Care. Iya, sebelumnya terima kasih banyak. Sudah diberikan kesempatan. Jadi, hari ini sharing tentang marketing dan juga gimana mulai bisnis ya, dengan Go Digital. Iya, itu benar banget, karena hari ini everything is always on digital. Saya mau cerita dulu sedikit. Nanti untuk flyer materinya bisa di-share, tapi nanti aja. Jadi, memang saya mulai bisnis ini kurang lebih sudah 17 tahun yang lalu ya. Saya kebetulan orang Surabaya, jadi mulai bisnisnya dari Surabaya, dan saya mulai bisnis ketika berusia 19 tahun. Dan pada saat itu, benar-benar nggak ada pengalaman bisnis. Benar-benar pada saat itu yang, yaudah kita mulai bisnis, pengennya bisnis makanan, karena hobi saya makan, bukan karena saya bisa masak ya. Jujur, saya nggak bisa masak. Kalau saya masak, semua keluarga saya pucat, semua langsung. Oke, untunglah ada Gojek, jadi itu solusi buat keluarga. Jadi, memang pada saat itu, akhirnya kita mulai bisnis dengan modal 4 juta rupiah. Nah, kalau ditanya modal 4 juta rupiah dari mana, memang akhirnya dari uang tabungan ya. 4 juta rupiah, 17 tahun yang lalu gitu, akhirnya kita pakai untuk 2 juta beri gelomba, 500 ribu untuk beli peralatan, 500 ribu beli bahan baku, dan 500 ribu untuk sewat. Simple banget idinya. Nah, pada saat itu juga, karena nggak bisa masak, yaudah kita jualan aja something yang memang tinggal dipanaskan, atau tinggal diolah sedikit di outlet. Nggak ada proses masak yang complicated. Akhirnya kita comes up dengan idea, yaudah kenapa nggak jualan burger aja? Karena di Surabaya itu ada yang salah toko, they sell everything about burger and hot dogs, gitu. Ada mayonesnya, ada sayurnya, udah ada semuanya. Dan akhirnya kita mulai dengan jualan namanya yummy burger. Nggak ngerti waktu itu yang namanya, oke kalau jualan burger itu harus ada, apa namanya, kayak nama itu kan harus dipatenkan ya, kita cek gitu apakah sudah ada orang yang memakai atau belum, kita nggak ngerti, pokoknya yang penting jalan dulu. Singkat kata, kita buka di daerah Semolawaru, Surabaya, dan kemudian pada saat itu jualan dengan gerobak warna putih. Nah, kebetulan, burgernya sendiri itu rasanya pedes, buri, dan asin. Nah, oleh karena itu memang akhirnya kena ya, sama hatinya orang Surabaya, Alhamdulillah berjalan lancar. Dari satu gerobak, dua gerobak, akhirnya bener-bener kita puter, terus uangnya ya, tiga gerobak, hingga akhirnya dalam setahun, kita punya kurang lebih lima gerobak. Nah, kemudian setelah punya lima gerobak, ada tuh yang namanya sayungan dari Jakarta. Karena kebetulan saya orang Surabaya, orang daerah, kaget, tiba-tiba ada satu brand masuk dari Jakarta, namanya Edam Burger. Dia menjual kemitraan untuk tebak, sorry, untuk burger. Dan akhirnya, dia menjual dengan kayak gerobak-gerobak kecil-kecil gitu, harga tiga jutaan, empat jutaan, dan ini berkembang dengan sangat pesat. Karena merespon pasar tahun 2008, itu banyak banget orang kena PHK. Jadi, banyak orang menerima uang pesanong, nggak ngerti harus dia apain, sedangkan mereka mau kerja, juga belum ada lapangan pekerjaan. Nah, dari sana akhirnya, kita mikir, waduh, ini nggak bisa nih kalau kita bertahan hanya dengan yang namanya jualan burger aja. Karena makin banyak juga, orang sudah banyak banget nih jualan burger. Burger kita udah nggak ada pembeda dengan yang lain. Nah, dari situ akhirnya saya punya kesempatan untuk pergi ke Qatar. Jujur, saya bukan dari keluarga kaya ya, kebetulan orang tua saya kerja di luar negeri, mereka memang dapat fasilitas untuk setahun sekali pulang ke Indonesia. Daripada mereka yang pulang, akhirnya mereka yang memberangkatkan kita ke Qatar, di Qatar kita spending beberapa minggu dan kemudian kita sempat jalan-jalan. Nah, di Qatar itu yang namanya banyak banget di pojokan setiap apartment atau setiap blok gitu ya, itu ada orang jualan kebab. Jadi, saya penasaran, itu apa sih kok banyak banget ada orang jualan daging bebe gitu ya, terus dimasak, asam, baunya pun juga sangat wow gitu kan. Jadi, ada center point of attraction-nya. Nah, yang buat saya lebih tertarik lagi adalah karena memang yang namanya kebab itu tadi belum ada di Indonesia dan konsepnya sendiri itu grab and go food bukan makanan yang duduk dan harus dimakan di meja. Nah, dari sana akhirnya kita mulai yang bawa konsep itu tadi dan makanan ke Indonesia, tapi kemudian kita coba untuk mix dulu rasanya supaya rasanya menjadi rasa lokal. dimana kalau rasa kebab sendiri pas saya bawa, itu ternyata banyak banget orang ngomong duh, ini apa ya? Kok rasanya rasa kayak medok-medok? Eh, apa? Kayak cengkeh-cengkeh gitu kan. Sedangkan orang Indonesia, orang Surabaya, pada saat itu sebenarnya rasanya medok-medok begitu kan. Nah, dari sana, yaudah deh, kenapa nggak kita coba aja pakai bumbu lokal. Pertama, biar harganya murah. Yang kedua, supaya juga bisa disesuaikan dengan rasa orang lokal. Kemudian kita coba untuk mix. Nah, yang masak apakah saya? Tentu tidak. Karena saya tidak bisa masak gitu ya. Nah, akhirnya kita menggunakan orang pihak ketiga gitu ya untuk mencoba ngutek-ngutek resepnya. Nah, dari sana, kita mencoba untuk buat resepnya itu yang rasanya ada asin, pedas, gurih gitu ya, tapi at the same time, somewhere in between antara burger dan hot dog. Nah, karena kita mikirnya adalah bahan bakunya kalau bisa menggunakan bahan baku yang sudah ada dengan burger dan hot dog gitu ya. Cuma mungkin ada diantik tortilanya sama dagingnya. Karena it's the end of today, kalau kita jualan gerobak, something yang harus kita pahami adalah nggak bisa terlalu banyak bahan baku di satu tempat. Yang kedua, proses masaknya kurang lebih harus ada kesamaan atau menggunakan peralatan yang sama. Nah, nanti kalau teman-teman nih mau berbisnis, harus dimengerti juga dalam satu tempat, satu nama brand, atau satu area, itu nggak bisa masak. Misalkan nih, semua peralatan harus ada karena prosesnya terlalu lama dan kemudian juga bahan bakunya terlalu banyak, waste-nya, ya kan, nanti karena kalau terlalu banyak, biasanya di-bedih, plus juga proses makan masaknya itu kalau bisa menggunakan peralatan yang hampir sama. Seperti itu. Nah, singkat kata akhirnya kita jualan itu kebab ya dan orang-orang di Surabaya itu pada surprise, itu apa sih? Kebab apa sih? Apa sih itu kebab? Mereka don't even know. Nah, misalnya kita yang mikir, oke, gimana cara jelasinnya? Nah, kebetulan saya anak uner, saya komunikasi, jadi kayak selama kuliah saya berusaha banget untuk belajar tentang bagaimana mengkomunikasikan sesuatu. Apa yang kita maksud? Karena banyak banget menurut orang unik, tapi unik itu ada di persepsi orang lain yang bukan persepsi kepala kita. Nah, jadi kita harus bisa menyampaikan. Di sana akhirnya kita comes up dengan idea kebab Turki, Baba Rafi. Nah, Baba Rafi itu Rafi kebetulan nama saya, which is namanya kan kayak orang Arab-Arab gitu ya, pakai sorban, pakai apa, beard gitu kan. Pesannya kayak Arab banget padahal orang Jawa yang punya. Baba juga mengvalidasi gitu ya, berasa kayak orang Arab. terus kebab Turki, bukan kebab kata. Kenapa? Karena lebih mudah dipahami. Sekaligus berirama ya, kebab Turki, Baba Rafi. Ya, seperti itu. Sikat kata, akhirnya banyak banget orang yang tertari. Kita cap in kebabnya di satu gerobat kita, terus akhirnya kok bagus, kita cap in di gerobat kedua, kita cap in di gerobat ketiga, empat, lima gitu ya, dan gerobat-gerobat selanjutnya. Nah, kemudian banyak banget tuh orang nanya, Lam Lam, boleh nggak kalau aku buat kebab, aku beli dari kamu, tolong ya, disiapin gerobatnya, nanti bahan bakunya aku beli di kamu, satu set deh gitu kan, aku juga mau buka, tapi namanya pakai nama aku sendiri gitu. Boleh dong, kita pikir, why not gitu kan, lumayan. Itu kan juga profit yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, dari sana akhirnya banyak banget tuh orang yang beli dan membuka kebab, tapi under nama yang berbeda-beda. Jadi, misalkan nih, ada kebab paijo, kebab siapa, kebab X, kebab siapa gitu ya, itu banyak banget. Tapi at the end of the day, memang yang namanya apa ya, standarisasi itu kan harus ada. Nah, banyak-banyak orang yang membeli bisnis pada saat itu itu belum ngeh apa itu bisnis, belum ngeh apa itu investment, belum ngeh apa itu yang namanya berbisnis dan prosesnya. Mereka cuma tanya, berapa lama kerennya, untung saya berapa sih per bulan gitu, per minggu aku bisa untung berapa, balik modalnya, kapan. Seperti itu selalu itu pertanyaannya. And the end of the day, kita loss we operation. Banyak banget orang yang ingin keuntungannya maksimal, tapi akhirnya tidak tahu dibawa dalam prosesnya itu kita memang harus, harus apa ya, berusaha gitu. Operasinya harus dijaga, bahan bakunya harus dijaga. Nah, akhirnya kemudian kita kumpulkan semua franchise. Franchise banyak banget, ini ada orang, oh sorry, kita ngebutnya masih mitra ya. Mitra, ini banyak banget pembeli yang komplain. Dulu mereka bilang kebaknya enak, tapi sekarang karena standarisasi yang aku jaga, contohnya nih, kita pakai saus kok kita, ternyata orang-orang pada pakainya saus yang murah gitu kan. Atau kalau kita pakai sayuran itu sayur lettuce, ternyata mereka pakai sayurannya adalah sayuran-sayuran yang kayak murah gitu ya. Karena kalau lettuce itu kalau musim hujan terlalu mahal. Karena mereka inginnya untungnya maksimal. Nah, banyak banget saatnya orang yang komplain, kemudian, yaudah, kita kumpulin mitra-mitra kita, which is pada saat itu tahun kedua udah bergembang ya, lumayan pesat. Tahun itu kita punya kurang lebih 30-an outlet ya. Ada nama yang berbeda-beda. Kita sendiri, kita punya 5 outlet. Nah, dari sana kita ngomong, oke, sekarang ini yang masih mau join dengan kita harus menggunakan nama kebak Turki Baba Raffi. Yang nggak mau, nggak apa-apa, silakan bisa. Tapi kita sudah nggak bisa untuk supply bahan baku lagi. Nah, dari sana yang memang join, kita ajarin sistem gramaturisasi bahan baku, sistem pelayanan, sistem survei lokasi, sistem store uang seperti apa, sistem masakan, dan lain-lain. Nah, dari situ setelah kita jalan dan kita pun juga sistemnya sudah mulai berjalan, omset pun sudah mulai balik, gitu ya, tadi kan sempat anjlok. Nah, akhirnya kita sempat belajar, gitu. Kita doing a lot of investment, kita belajar sama coach, kita belajar sama consultant, gitu ya, dan ternyata ada satu sistem namanya franchise. Nah, kita belum tahu, wah, ternyata franchise itu mirip ya dengan yang kita lakukan, gitu. Nah, jadi jualan license atau jualan rumah, penguang bisnis, kita make sure dulu bahwa per outletnya itu juga untung, yang ketiga sudah ada hakinya, salah satu syaratnya yang untuk franchise, yang keempat sudah lebih dari 5 outlet, yang kelima sudah lebih dari 5 tahun. Nah, akhirnya di situ kita masih, karena kita 5 tahunnya belum ya, akhirnya kita mulai untuk, untuk, apa namanya, kita mulai untuk memperkenalkan, gitu ya, ke orang-orang, gitu, dan sambil untuk tahunnya pun juga kita, kita coba penuhi, nah, setelah berjalan 5 tahun, kita pun akhirnya join juga dengan yang namanya franchise asosiasi. Nah, di tahun ketiga itu pun akhirnya kita join dengan salah satu franchise asosiasi, walaupun kita masih under nama kemitraan ya, kita belum namanya franchise, nah, itu kita mulai ikut ada yang namanya pameran di beberapa kota. Nah, kita akhirnya mulai ke pameran ada di kota Malang, ada di kota Jogja, Bali, ya, akhirnya kita mulai buka di kota-kota tersebut, kita gak hanya bukanya di Surabaya ya, dan ketika kita buka di kota-kota lain, Alhamdulillah, Bapak Rafi mulai berkembang dengan pesat gitu, dan kita akhirnya bisa buka hingga Aceh, Papua, gitu, Kalimantan, dan tahun 2008 kita mulai buka di Jakarta. Nah, mungkin kalau ditanya, kenapa nih Jakarta kok terakhir? Karena Jakarta pernah ibu kota, dan sekarang Jakarta itu memang tidak bisa di setengah-setengah ya untuk handlingnya, bener-bener handlingnya itu harus full. Dan ketika kita juga mulai buka di Jakarta, kita pun juga mulai pindah ke Jakarta, buka kantor di sana, dan akhirnya pun untuk kantor pusatnya dari Surabaya, kita mulai pindah ke Jakarta. Dan Alhamdulillah, 2008 kita sudah establish di Jakarta, 2009 kita mulai buka di Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya. Hingga sekarang, Bapak Rafi, Alhamdulillah, sudah ada kurang lebih 1.500 di 10 negara per hari ini. Ya, mungkin bisa di-share untuk materi presentasinya, boleh di-share untuk slide presentasinya. selamat menikmati. Halo, selamat siang. Ibu, bisa minta tolong dibantu untuk slide presentasinya? Ya, akan dipersiapkan. Oke, siap. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Temaat. 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 baik. Oke, wait Yes, oke Ya, mas maaf Belum ya